Saudara pihak Gaya Mal menyerahkan sepenuhnya kasus jatuh dan tewasnya seorang wanita dari lantai 3 pusat perbelanjaan tersebut kepada polisi. Pihak Gaya Mal juga menyampaikan lokasi korban terjatuh tidak terpantau kamera pengawas. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab seorang wanita berusia 38 tahun jatuh dari lantai 3 pusat perbelanjaan Gaya Mal, Kuburaya pada selasa sore. Public Relation Gaya Mal, Karina menjelaskan sejauh ini seluruh proses penyelidikan diserahkan kepada Polres Kuburaya. Karina juga menyebut lokasi korban terjatuh tidak terpantau kamera pengawas sehingga tidak terlihat. Bagaimana wanita berinisial Y, warga DKI Jakarta tersebut bisa terjatuh. Untuk kronologisnya sendiri sih kita masih serahkan ke pihak kepolisian nanti yang akan bantu jelasin dan masih dalam proses penyelidikan. Jadi saya mewakili pihak manajemen mall untuk minta tolong banget foto korban, tidak disebarluaskan untuk menjaga privasi korban, serta kita doakan yang terbaik untuk korban. Mohon doanya untuk korban ya. Demikian dari saya, terima kasih. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan dirilis oleh kepolisian mungkin besok hari. Karina juga menjelaskan saat kejadian pihaknya segera memberikan pertolongan kepada korban. Namun untuk lebih jelas soal kejadian ini diserahkan kepada polisi.